Intro Setiap momen yang kita lewati memang seharusnya kita abadikan Tetapi saat momen itu terjadi, gak jarang kita malah tak ada waktu untuk mengabadikan apalagi menghiasnya Tapi jangan khawatir, di jaman yang serempat canggih ini ada jasa yang akan membuat momen-momen spesialmu menjadi lebih indah Party Planner adalah sebuah jasa modern yang akan mendekor dan mempersiapkan segala kebutuhan pesta Anda Di Jakarta misalnya, jasa Party Planner sudah sangat dipercaya oleh masyarakat Salah satunya adalah Party Planner yang satu ini Surprise for you Dengan mengusung ciri khas premium decoration yang terlihat elegan Surprise for you sangat membantu Anda mendekor dan merancang di setiap perayaan pesta Mulai dari pesta ulang tahun, anniversary, bridal shower, dan masih banyak lagi Jadi, kini Anda gak perlu bingung lagi untuk merancang perayaan hari spesial Anda Dekorasi unik dan elegan bisa Anda pilih dengan tema yang Anda inginkan Balik lagi di Intermezzo, banyak ini buka bikin kepo Satu tahun Intermezzo menemani Anda di rumah Ada yang spesial, kalau hari ini mah biasa aja, nak Kayaknya biasa aja ya Kalau cuma kayak baleng-baleng gini doang sih, aku kayaknya bisa bikin, Niza Bisa Bisa bikin Tapi kalau yang di sini aku gak bisa bikin Emang ada apa, nak? Kita mengundang Party Planner Halo, saya Bumi Sudah ada Kenny dan juga Bumi, halo Hai, Kenny Bumi Kenny Bumi, kita ngaduh Kenny Bumi ini adalah teman-teman dari Party Planner, boleh kenalin apa namanya? Ya, halo, saya Bumi Halo, saya Kenny Dari? Dari Surprise for you Surprise for you Nah, makanya nak, kita mau gak surprise juga buat pemirsa Intermezzo di rumah Sambil ngobrol-ngobrol, makanya lebih seru, kata ini kan sekarang lagi ulang tahun Intermezzo Kalau begini doang kan gak seru nih Kenny dan juga Bumi, katanya mau ngasih surprise buat kita Mau dibikin biar lebih cantik? Biar dekorasinya lebih oke, setelah Oh gitu, oke Apa perlu apa aja sih, kalau misalnya buat dekorasi itu lebih oke? Bunga-bunga ya Misalnya? Bunga-bunga Bunga, talong, properti, properti Anak banget tuh saya, nak Iya, anak banget Bunga apa, nak? Bunga apa Bunga apa Oke, nah, balanya udah ada Baranya sudah ada? Oh, udah ada, udah ada Di mana? Oh, itu dia, kita ambil dulu ya Bumi Rza, boleh belakang Saya bantu ya, saya bantu nih Bumi Rza Karena aku perempuan satu-satunya disini Udah aku copy aku Karena aku perempuan satu-satunya disini, jadi aku bantuin ngeliatin aja mereka Nana pegang ini ya Oh iya, oke aku ambil Nah, ini bunga ya Makasih ya Zah Bukan yang lain, Nanda Ada yang kasih aku bunga, Reza yang kasih aku bunga Oke Kemudian Ini? Satu lain Blok, blok Oh, blok 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 Tadul ditatakin dulu dong mejanya Oke 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 Ini produser saya suka banget nih kayak gini anak Namanya Sita Namanya? Namanya? Saya berani loh nak, kalau megang lilin ini Iya lah gak nyala Hehehe Udah cepetan bantuin Oh iya 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 Eh itu nyala gak sih? Kita bantu doa ya nak ya Oh begini doang Oh ini elektrik ya, aku pikir ini nyala loh Penipu kalian Coba kasih liat kesini Mas ada yang kurang, ini dia Mas ini jadinya taruh mana nih mas? Nana karena yang kurang selama tulang tahun Kenapa pake ini Gak nyambung dong Udah topinya kuning, suananya orange Ininya bunga-bunganya Nah ini Ini taruh mana? Hehehe Beneran kita bisa berke Gak sampai lima menit Sudah jadi semua Nah kalau misalnya ini ada bunga, ada lilin Ini foto kita harus ada disini nak ya Ini artificial Iya ini kayaknya foto kita harus ada disini ya Aku Reza Ini bunganya tapi artificial Tapi kalau misalnya untuk event-event Biasanya kalau Mas Kenny sama Mas Bumi Pakainya yang real atau yang artificial begini Biasa sih campuran Oh biasanya campuran Tergantung harga ya Tergantung kebutuhan sih Tergantung kebutuhan Ini tuh kalau misalnya ini untuk acara-acara Empat teman tahun Begitu terus ada bridal juga Nah kalau untuk range harganya dari berapa sampai berapa sih? Untuk range harga sih Kita start from dari 2 juta Sampai tergantung kebutuhan atau tergantung dari jumlah orang Start dari 2 juta Yang penting start dari 2 juta Oke itu ya Dan kalau misalnya di media sosial Komen sama pemerintah di rumah Pengen cari tahu nih Apa aja sih bentuk-bentuknya Yang bisa membuat surprise, membuat kejutan untuk pemerintah di rumah Dari mana di media sosial? Untuk teman-teman semua yang mau menet portfolio kita Foto-foto kita bisa aja searching di Instagram kami Surprise4U.JKT 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 Apakah di... Apakah di Jakarta saja atau bisa di luar kota juga bisa? Awal mula sih kita dimulai dari penjakarta sih tadinya Cuman karena sekarang kita udah berkembang Sampai Jabodetabek kita udah melayani customer kita Oke Nah ini enak kalau misalnya dilihat Ini kalau saya mau ganti boleh gak sih? Misalnya taplak meja dari batik itu bisa ya? Oh bisa Suka mas Reza aja maunya gimana pokoknya Tapi kalau ini requestan produser kita yang suka bling-bling Yang bling-bling, pengennya bling-bling Aku agak insecure deh sama topi aku ini Tapi demi kita besok aku akan bertahan Nah kalau misalnya tadi Nana bilang ini bunganya bisa diganti gak sih sama bunga yang asli begitu? Bisa Dan apa sih kelebihannya ketika memang pakai part-part dari bunga yang gak asli gitu? Banyak kan orang pengennya yang asli gitu ngomong yang palsu Mungkin kalau yang palsu tuh lebih terlihat bagusnya sih mas Oh gitu Oh kalau misalnya Lebih awet juga ya? Dan kalau yang palsu lebih terlihat bagus? Iya di fotonya Oh iya memang kalau yang palsu memang lebih terlihat bunda Bunga Oh itu memang adil lah itu Tapi ada beberapa klien pengen yang asli Oh contohnya seperti ini Ini ada yang asli Ini campuran Oh ini campuran ini campuran Ini yang asli ya? Ini yang asli ini Oh Mirza ini kalau dilihat ini yang asli Yang ini palsu Ini palsu Oke Oh jadi di combine ya? Di combine Oke Nah kalau misalnya dari Mas Kenny sama Mas Bubu sendiri Kalau misalnya membuat sebuah kejutan begitu Yang paling unik Requestannya apa sih pada saat itu? Baby shower gitu Minta apa? Mau bridal shower Tematik sih biasanya Lebih ke tematik Misalnya apa ya? Temanya apa? Yang paling susah atau paling ribet kliennya Oh kita sih pernah Flamingo ya kan? Flamingo Jadi sampai kita tuh dekor kan buat prom night Eh sorry Buat suite 17 Buat suite 17 di hotel Jadi kita sampai Nyiapin property Flamingo di kolam renang Salah dia nyewa satu ballroom gitu Itu satu tim isi? Tim kita surprise for you itu 4 orang Nah ini juga ada momen-momen ini acara apa nih? Nah ini Nah ini Enggak ini ulang tahun Oh ini yang Flamingo? Bukan Oh bukan Oke Tuh ya Kalau ulang tahun tuh begitu Maka party plan Nanti ulang tahun setiap tahun ini deh Iya aku juga Boleh ya Nah kalau misalnya membuat dekorasi untuk ulang tahun deh Berapa butuh waktu berapa lama? Itu tergantung jumlah fax yang kita dekor Lalu 10 orang 10 orang 10 orang mungkin sekitar satu jam Satu jam Satu jam aja? Iya Mas ini kan yang namanya Yang namanya party planner gini kan lagi banyak di gandrung ini Di Jakarta atau di kota-kota besar gitu ya Kira-kira menguntungkan gak sih Berbisnis party planner atau yang namanya birthday planner Baby shower planner itu menguntungkan gak sih? Kalo dari segi yang menguntungkan jelas menguntungkan Oke Karena kan kita udah berjalan sejauh ini Dan dari kita-kita pun Yang rasa masih muda ini bener-bener cukup menguntungkan banget Cukup menguntungkan ya Nah awal mulanya kalo misalnya kalian nih backgroundnya kan Baru lulus begitu ya Kuliah dan udah sempet kerja begitu Apa sih kenapa pengen jadi party planner begitu? Selain ini merupakan bisnis yang menjajikan? Karena peluangnya sih Jadi tuh pada saat kita pertama kali terjun itu Banyak yang minta dekor Tapi pada saat itu tuh Kompetitor belum ada Jadi yang minta banyak tapi kompetitor belum ada Akhirnya kayaknya ini peluang nih kenapa gak dicoba gitu loh Oh jadi banyak jobnya mega job semua aja Nah ngomong masalah party planner nak Mereka mau party dulu sebentar Nanti kita jeda iklan dulu Kita mau ngeplan apa nih? Nanti mau masak-masak lagi nak Oh kita mau masak-masak Kita mau bikin kue spesial ulang tahun untuk pemirsa di rumah Tapi nanti kita akan sajikan usia jeda berikutnya Jadi anda tetap bersama kami Di intervezo banyak info gak bikin kepo Terima kasih Terima kasih Happy birthday to you Halo saya Rana Listi mengucapkan selamat ulang tahun untuk intervezo yang ke satu Semoga makin membuat penontonnya cerdas dan juga terhibur Karena informasi-informasinya yang mencerdaskan Saya Syedra Medunar dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke satu untuk intervezo Gimana mudah-mudahan semakin banyak berita-berita yang keren Aksi-aksi yang unik dan juga tentunya mengundang tamu-tamu yang hebat Halo saya Jeremy Teti Happy birthday yang pertama untuk intervezo iNewsTV Di usia yang pertama ini mudah-mudahan akan makin memantapkan diri Menjadi acara talk show yang paling hits di jam pagi hari Saya Intan Erlita dan Kamea Mengucapkan selamat ulang tahun untuk intervezo yang pertama Semoga semakin banyak penontonnya Makin memberikan informasi yang bagus-bagus Biar pemirsa makin pintar dan yang pasti makin tinggi ratingnya Intervezo 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 Banyak info Gak bikin kepo Ini gue capek pake ini Boleh dicapet gak sih? Bye